Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Datang dari Fadil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, umur berapakah yang ideal Untuk khitan bagi anak laki-laki Mohon penjelasannya, terima kasih Tidak ada umur yang Tertentu Sesuai dengan kemampuan Seorang bayi untuk dihitan Hanya Umumnya, dan umumnya itu 7 hari itu sudah kuat, dan itu Baik sekali, dan semakin Kecil bayi itu Dihitan, makanya semakin Tidak terasa, karena belum punya gerakan Gerakan yang banyak Biasanya umur 7 hari, sampai 20 hari Dan seterusnya, semakin kecil Bayi, itu adalah bayi Laki-laki Kalau bayi laki-laki, jelas secara menghitannya Ada pun bayi perempuan Kalau terlamat kecil, mohon maaf Ini bayi perempuan, karena hukum Hukum khitan dulu ya, hukum khitan adalah Wajib bagi laki Dan perempuan, menurut madhab imam syafi'i Ada pun untuk perempuan, pendapat imam syafi'i Yang kedua, dikatakan sunnah Kita hanya bicara madhab syafi'i Ada pun kalau laki-laki, jelas wajib Untuk dihitan Ada pun perempuan, adalah wajib Atau kalau anda mengambil sunnah Hanya harus waspada Kalau laki-laki, jelas Yang jelas, kalau laki-laki, mohon maaf Kemaluannya adalah kemaluan yang tampak Sehingga, yang jelas Itu bisa Biarpun umur 7 hari, sudah bisa Hanya untuk wanita Itu ditunggu dulu Mohon maaf, ini majlis mulia Kalau untuk anak gadis, anak kecil Kalau bayi sangat kecil, mohon maaf Sesuatu yang harus diambil, itu tidak terlihat Kalau sudah terlihat, mohon maaf Ada wilayah yang harus diambil Tukang hitanya lebih tahu Kalau sesuatu yang terlihat itu Sesuatu yang harus diambil itu Terlihat boleh diambil Tapi kalau terlihat, jangan Kalau dipaksain, nanti akan Mengambil sesuatu yang seharusnya Tidak boleh diambil Dan itu akan merugikan wanita Di masa dewasanya nanti Jadi untuk wanita waspada Di saat sudah mulai terlihat Bahadirnya itu dalam bahasa Arabnya Terlihat sesuatu yang Nonjol di wilayah kemaluan Ada kecil, kelihatan Itu yang baru diambil Di saat sudah terlihat Kalau 7 hari belum terlihat Tunggu sampai 20 Kalau 20 hari belum terlihat Tinggal sampai 1 bulan Kalau belum terlihat sampai 2 bulan Sampai terlihat Kalau tidak terlihat Sesuatunya itu Maka tidak perlu dihitan Karena kalau tiapaksa dihitan Akan mengambil satu bagian Yang ini adalah untuk kepentingan Seorang wanita Di saat harus berhubungan suami istri Sebab nah kader itu Istiqsal adalah haram di dalam khitan Istiqsal mengambil wilayah itu lebih Sampai menghilangkan wilayah-wilayah sensitifnya Seorang wanita Dan itu hukumnya haram Jadi umurnya adalah disesuaikan Gitu Umur khitan Tapi semakin kecil Semakin bagus Dan semakin sehat Untuk kaum laki-laki tadi Supaya tidak ada Ada kotoran di dalamnya Sehat nanti Bersih Dan ternyata Urusan khitan ini Ada di dalam syariat Islam Ternyata di luar Islam pun Sudah berbondong-bondong Untuk mengkhitan Kita suatu ketika melihat Di sebuah tempat peribadatan Bukan orang kaum muslimin Ternyata ada promo gedenya Untuk menghimbau Untuk khitan Mengkhitan itu memang Kebersihan Maka jangan sampai Tidak khitan ya Dan dipercepat Lebih bagus Supaya anak kecil kita itu Sudah tersucikan Tidak menjadikan orang pas-pas Di saat mereka harus pergi ke masjid Dan seterusnya Wallahu a'lam Bil-sawab Terima kasih telah menonton